Dengan diberlakukannya penertiban jam operasional dan tonasi teruk batu bara, Diretorat Lalu Lintas Belai Cambi mengatokan jumlah pelanggaran menurun. Bagi Diretor Lalu Lintas Belai Cambi AKBP Mohd Lutfi mengatokan, sejak diberlakukannya Surat Edaran Gubernur Cambi No. 1448, Garing SE, Garing Disko, Garing Minus 3 Dersatu, Garing 22 Romawi, Garing 2021, tanggal 7 Desember 2021 tentang penggunaan Jalan Publik Angkutan Teruk Batu Bara, IBS, Cangkang, CPO, dan Pinang antar kabupaten kota dalam Provinsi Cambi. Penertiban jam operasional dan penindakan tonasi batu bara IKO dinilai efektif, sehingga angkuh pelanggaran yang dicatat Diretorat Lalu Lintas Belai Cambi menurun. Dari data yang berhasil didapat Cek TV, pada bulan November 2021 ada sebanyak 623 penindakan pelanggaran. Di bulan Desember 2021 turun menjadi 533 penindakan pelanggaran. Lutfi mengatokan pelanggaran IKO berupa masih ada yang memandang. Jalan di luar jam operasional dari pukul 18.00 hingga 06.00 waktu Indonesia Barat maupun pelanggaran tonasi. Sementara itu mulai dari awal Januari 2022 hingga Rabu 12 Januari 2022 IKO, Setidaknya ada 55 penindakan, Lutfi mengatokan saat pihaknya masih terus berupaya melakukan patroli penegakan hukum terhadap angkutan batu bara. Dimas Ancaya, Cek TV, Ngabang.